dan kemudian berusaha untuk memberikan alternatif jalan keluar memberikan kepedulian atau perhatian terhadap orang-orang dengan kebijakan dana pos yang selama ini barangkali mungkin terlalu menghukum terlalu membatasi, terlalu stres bikin orang akhirnya kemudian para kepala sekolah atau para pengelola dana pos itu enggan untuk menerima dana pos tapi dengan cara seperti yang ada sekarang ini bahwa semua bisa lebih fleksibel, semua bisa lebih mudah tapi tentu sebagai asas akuntabilitas dan transparansi memang harus kita bangun bersama-sama oleh karena itu penggunaan dana pos yang fleksibel yang selama ini barangkali mungkin diberikan agak lebih lama tahapannya juga mungkin waktu yang lalu 4 tahap sekarang bisa lebih 3 tahap tapi bukan berarti semuanya juga bisa kita berikan kalau misalnya sekolah itu tidak siap dengan laporan yang bagus yang akuntabel, yang transparan tentu juga kalau kita berikan pada tahap kedua dan pada tahap ketiga tidak terselesaikan laporannya tentu tahap ketiga juga tidak bisa kita lujurkan yang anggaran itu oleh karena itu kita mari sama-sama bersama-sama kita memberikan solusi buat sekolah bahwa sekolah itu adalah satuan pendidikan yang betul-betul memperhatikan anak didi kita dan memang harus kita bantu harus kita bantu guru, pengelolaan atau tata kelola di sekolah itu betul-betul harus bisa lebih baik lagi mungkin sekarang agak terkaget-kaget atau mungkin ada banyak kekagetan atau misalnya ada lack of the commission atau lack pekerjaan dan lain sebagainya barangkali mungkin itu konsepasi ada perubahan sampai sekarang juga kita baru yang sekolah yang terverifikasi dengan semua syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk bisa mentransfer anggaran dana pos baru sekitar 136 ribu berarti sisanya kurang lebih sekitar 120 ribuan itu masih belum terverifikasi nah ini kan saat yang tepat sekarang untuk melakukan perubahan dan untuk melakukan transparansi membuat ripot yang sesungguhnya jadi nanti gak ada lagi ripot yang bohong-boongan gak ada lagi kemudian cara-cara melakukan pelaporan-pelaporan yang tidak akuntabel dan tidak transparan dengan cara yang seperti yang ada sekarang ini dengan Permendiput nomor 8 tahun 2020 kemudian pendidikan dan kebudayaan dengan kepemimpin Pak Nadiem melakukan terobosan-terobosan yang memang menjadi keinginan kita semua dan tentu semua kebijakan-kebijakan itu ada tidak bisa 100% bisa meng-cover berbagai macam hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di sekolah oleh karena itu partisipasi dari berbagai macam pihak karena dana pendidikan itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah usaha, pemerintah daerah lalu juga masyarakat dan juga dengan dunia usaha oleh karena itu kita mohonkan untuk berpartisipasi pada semua pihak terhadap pendidikan kita di sekolah ini catatan penting bahwa dengan sistem pelaporan yang ada sekarang itu betul-betul sangat bisa meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan paling tidak nanti kalau misalnya laporannya tidak bisa dilaporkan secara baik tahapan-tahapan itu tidak akan bisa terrealisasi agar itu tidak bisa tersalurkan oleh karena itu kami mohonkan kepada dinas pendidikan untuk bisa melakukan pendampingan-pendampingan kepada para sekolah untuk bisa membuat tetap kelola pengelolaan anggaran pengelolaan dana pos supaya apa? supaya proses pendidikan ini tidak terhambat jadi jangan meluruh kepala sekolah atau para guru yang ada di sekolah yang kemudian pusing tapi juga manajemen dari dinas pendidikan seluruh ini bisa juga bisa membantu bagaimana mempermudah atau bagaimana membuat tata pemerintahan, tata kelolaan dari satuan pendidikan yang ada di daerah dana ya dana langsung dari kementerian keuangan jadi uang itu tidak dari kementerian keuangan tidak ditransfer ke daerah atau ke pemerintah daerah tapi langsung ke setiap sekolah ditransfer dan pengguna anggarannya akan bisa maksimum 50% untuk guru honorer dengan syarat punya endometrika lalu kemudian diterdaftar sebelum tanggal 31 Desember Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton